Dokumen bukti di persidangan juga tidak ada Yang berupa ijazah asli Jokowi Baik ijazah SD, SMP, SMA Hingga S1 Jokowi yang konon lulusan Universitas Gajah Mada UGM Tidak ada guys Yang ini kocak yang di fakta persidangan yang ini adalah Kelas 1 sampai kelas 4 Dimana tidak tahu Masih mau main-main dengan pahala Masing-masing tunggu saja Tunggu saja semua ada waktunya Ini bicara soal keimanan, keyakinan seseorang Buat apa, nunjukin ijazah yang penting Prestasi karya Goblok, goblok Berbuat lebih utama daripada membual Goblok, kalau udah ijazahnya aja membual Apalagi perbuatannya kan begitu, blok Ya Allah minta maaf gue ya Berarti gak penting ijazah, bubarin deh sekolah tuh Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantayan 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantayan sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammir khum tatmira Wa aqtul khum badada Wa la tughadir min khum ahada Ya kawiyya matim, ya munpaqim Amin, ya rabbal ala Allahumma, Allahumma Altyazı M.K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back, selamat datang lagi di channel Babi Aldo Bersama gue Babi Aldo, youtuber rakyat biasa yang tetap santu Dan jangan lupa ngopi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, revolusi akhlak Semangat, revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini Dimana kemarin Panjang umur perjuangan Merdeka Allahu Akbar Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Walafi, tidak kurang berapa pun Dan mudah-mudahan Kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit penghapus dosa Benar apa pahala Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin, ya rabbal Amin Oke guys, konten kita kali ini Itu tentang mubahala Kali ini mubahala Bukan mubahalanya berisik ya Tentang kami 50 Bukan tapi mubahalanya Gus Nur sama Bambang Tri No ada berita No Bambang Prasetyo Saksi kasus mubahala ijazah palsu Jokowi Tiba-tiba kena serangan jantung Nah itu serangan jantung Kasian ya Mudah-mudahan cepat sehat ya Biar bisa bersaksi ya Kita baca dulu ya Ini dari tweetannya Demokrazy Saksi bernama Bambang Prasetyo Dilarikan ke rumah sakit Sebelumnya saksi mendadak terkena serangan jantung Informasi itu disampaikan oleh Jaksa Jaksa mengkonfirmasi kabar sakitnya Saksi Bambang Prasetyo Sesaat sebelum Majelis Hakim menutup persidangan Pada selasa lalu 3 Januari Sidang ditunda hingga selasa depan 10 Januari 2022 Dengan Dengan agenda Memeriksa keterangan saksi Bambang Prasetyo batal memberikan kesaksian pada kasus Mubahala ijazah palsu Jokowi Di pengadilan negeri Surakarta Padahal kehadiran saksi penting untuk memastikan Jokowi memiliki ijazah asli Saksi infonya teman Jokowi Hati-hati semua Mubahala sayang Serangan jantung Jangan sampai saksi kelak misalnya hanya menerangkan teman Jokowi Pernamakan bakso bareng Main klereng bareng Sering tidur dan ngantuan di kelas DJWR Pak Guru dan lain-lain Saksi harus memberikan keterangan yang meyakinkan bahwa Jokowi memiliki ijazah asli Iya Iya Simple ini masalah sebenarnya Kepala sekolah Kepala sekolah SD Jokowi Marta Rina Kristiningse Yang agamanya Kristen mengaku muslim Juga saat diperiksa hanya menerangkan Jokowi pernah sekolah di SDN Tirtoyoso 111 Dari kelas 5 sampai kelas 6 Masuk 1971 lulus 1973 Ya itu 5, 6, 2 tahun Tapi lulusnya 3 tahun Berarti tinggal kelas dong Katanya pinter Riwayat kelas 1 sampai kelas 4 tidak diketahui Dari SD mana sebelumnya Juga gelap Waduh kok gelap SD sebelumnya Gelap ya Tak ada riwayat dan bukti mutasi sebelum masuk ke SDN Tirtoyoso Nah Dari kelas 1 kelas 4 Sekolah di mana itu Kepala SD Jokowi ini tidak memberikan keterangan ijazah Jokowi asli Tidak pula menunjukkan ijazah Jokowi yang asli Tidak ada Dia hanya membawa buku induk dan kopi ijazah Jokowi Sehingga tak memberikan dampak pada perkara ijazah Jokowi apakah asli atau palsu Karena bisa saja orang sekolah di SD tertentu tapi tidak memiliki ijazah atau ijazahnya hilang kemudian dipalsukan Atau tahun penerbitan ijazah tidak sinkron lalu disesuaikan dan lain-lain Saksi tukang demo, tukang lapor dan tukang beri dukungan untuk tangkap Gus Nur dan Bambang Tri juga tidak memberikan keterangan yang membuktikan ijazah Jokowi asli Semuanya tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi Semua meyakini ijazah Jokowi asli hanya berdasarkan asumsi Nah kalau orang boleh berasumsi ijazah Jokowi asli boleh juga dong berasumsi ijazah Jokowi itu palsu Atau tidak punya ijazah boleh dong namanya asumsi Ya kan bebas-bebas saja asumsi ya Kebenarannya bagaimana ya? Buktikan Dengan adanya ijazah asli Jokowi Gitu Makanya si dang Gus Nur sama Bapak Bambang Tri ini Makin menjelaskan bagaimana prosesnya yang kemarin sidang ijazah dicabut Di sini malah lebih keren Di sidang yang ini malah lebih keren ya kan guys Dokumen bukti di persidangan juga tidak ada yang berupa ijazah asli Jokowi Baik ijazah SD, SMP, SMA hingga S1 Jokowi yang konon lulusan Universitas Gajah Mada UGM Gak ada guys Yang ini kocak yang di fakta persidangan yang ini adalah Kelas 1 sampai kelas 4 dimana gak tau Yang ada kelas 5 sampai kelas 6 aja Itu 3 tahun padahal kelas 5 ke kelas 6 2 tahun doang Iya Pinter Pak Jokowi kok Gimana presiden? Gimana sih lu? Saksi Bambang Presidio ini juga demikian Semoga bisa fokus untuk memberikan keterangan tentang keaslian ijazah Jokowi Bukan cerita ngalor ngidul dari main klereng Gak mancing dengan Jokowi Yang tak ada hubungannya dengan ijazah asli Jokowi Nah Semoga saksi Bambang Presidio cepat sembuh Dan segera memberikan keketerangan di persidangan Namun di sisi lain apakah serangan jantung kepada saksi ini adalah konfirmasi Mubahala Bambang Trimulyono yang di Bimbing Gus Nur sedang berjalan Bisa jadi Bagi yang meyakini Mubahala Ya ini memperkaya bahwasannya ini adalah efek Mubahala Ya kan? Gila Guys dari cerita ini ya Sebelum kita ke Twitter lihat Apa namanya komentar netizen Lu kalau ditanya Pak Polisi Mana SIM? Tunjukin aja lu Pernah kenal Pak Polisi ini Pernah ke kantor polisi Naik motor tes Kalau ditanya lah Yang ditanya itu SIM Ya tapi kan saya pernah tes Pak pokoknya Lu enggak yang ditanya SIM Saya pernah tes Lu kok kamu begitu? Iya presidennya begitu Pak Oke lah Kita ke Twitter yuk Kita ke Twitter kita lihat apa nih komentar netizen tentang berita ini Oke guys Kita udah di Twitter Ya Ini dari beritanya Demokrasi Yang tadi udah kita bacakan sama-sama Kita lihat apa komentar netizen Pengadilan tergoblok sedunia Tinggal panggil Jokowi Bahwa ijazah aslinya semua pasti beres Mestinya begitu Tapi yang di sidangkan Mubahala ini guys Ditanyakan ijazah yang dihadirkan teman sekolahnya Bukan ijazahnya Ruwet banget Makanya Teman sekolah Ijazahnya mana? Berteman dengan polisi Enggak mesti punya SIM Kan gitu Masih mau main-main dengan Mubahala Masing-masing Tunggu aja Tunggu aja Semua ada waktunya Ini bicara soal keimanan Keyakinan seseorang Hehehe Cepat tobat dan supaya segera klarifikasi Sebelum murka Allah lebih besar kepada anda Mungkin anda sudah Berdusta Siap-siap aja yang berdusta Berdusta Nutup-nutupi Orang Luhut aja Keceplosan katanya biasa habisin orang Jadi mau dihabisin gitu ya Aduh Menyeramkan daerah Jokowi Ah biya aja Dulu-dulu juga sama kok Tiap zaman ada Dan kebenaran selalu menang kok Kebenaran selalu menang Berada di sisi kebenaran itu tenang Sabar aja Asal jangan takut Istiqomah Sabar Syukur Dah Menang-menang Duh Dah Tombat sebelum tuh Dah bersaksi palsu Nah Alhamdulillah Sekolah tinggi apalagi pakai BASI Tapi gak bisa kerja Minim Andilnya bagi pembangunan bangsa dan negara Itu yang perlu dikritisin Orang biasa Sekolah biasa-biasa aja Tapi andilnya bagi kemajuan bangsa Sangat besar Itu yang harus diapresiasi Jangan sampai terbalik-balik Kenapa jadi itu Yang ditanya ijazah Jadi prosesnya itu presiden benar Sekarang begitu Kalau udah begitu Kalau udah ada kasus begini Ijazah gak penting Aduh Ya ya Jadi masukkan ijazah gak apa-apa ya Walah Um-um Kasus ijazah aja berbelit-belit Tinggal tunjukkan ijazah asli aja Jadi bikin gaduh di negeri sendiri Itu pemimpin gak jelas Nah lu tuh kan Sidangnya lucu-lucuan Kata kuasa hukum Kasih nudzin Kau lucu-lucuan Kayak apa sih Makanya Sementara penjaranya Seperti itu Gusnur Karma tak semanis kurma Baru di dunia itu sayang Nanti di akhirat Tunggu Aduh Aduh kok bisa ya Mati deh Aduh kok mati Aduh kok bisa ya Kualat Aduh sampai ke kualat Kualat dong guys Semoga kebenaran terungkap Amin Pasti terungkap Tinggal waktunya aja Maaf yang bersangkutan Sudah berapa dosis tuh Nah iya bener juga Gak takut hukum karma Suatu saat Semua akan terbuka lebar Dan terang-benerang Seiring waktu berjalan Mereka merasa bebas gitu Tinggal tunjukkan ijazah Tinggal tunjukkan ijazah asli aja Kok sampai berjilid-jilid sih Asuh Nah ini Asuh Dibunuh Aduh bisa jadi sampai ke situ ya Semua akan terbuka pada saatnya nanti Amin Ortu palsu Ijazah palsu Gelar palsu Yang asli cuma bohongnya Waduh siapa nih Itu deh Alhamdulillah Tuh alhamdulillah gak tuh Perkara yang sebenarnya mudah dibuktikan Tinggal bawa bukti ijazah asli Yang bersangkutan Itu kalau kesatria Masalahnya 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 itu Yang gak pernah nunjukin ijazah asli Malah kemane-mane Tiba-tiba kena serangan jantung benerangan Atau diserang Awa yang ngono tuh Biar batal jadi saksi Nah bisa jadi Alhamdulillah Bantuin dong Siapa yang bantuin Itu akibat pengakuan palsu Di bawah sumpah Al-Quranul Karim Makanya jadi orang Jangan tolol Iyalah ya Allah Demi uang gitu ya Ya Allah Iman kemana Iman Hmm Hmm Buat apa Menunjukin ijazah yang penting Prestasi karya Goblok Goblok Berbuat lebih utama Daripada membual Goblok Kalau udah ijazahnya aja Membual Apalagi perbuatannya Kan begitu Blok Ya Allah minta maaf gue ya Berarti gak penting ijazah Bubarin deh sekolah tuh Ya Allah Bisa begitu ya Gak bosan-bosannya Si Dongo ini jelek-jelekan Jokowi Memang pendukung Anis ya Amis Aduh kan Mengkritik Jokowi Bukan pendukung Belum tentu Jadi pendukung Anis pak Gue gak dukung Anis Gak dukung siapa-siapa Ijazah Ijazah Mani Hoax Hoax lagi Mati aja sekalian Aduh Iya Index IQ memang ya Rata-rata gak sekolah Rata-rata gak sekolah Gak berpendidikan Mati deh tuh Dah Itu aja beritanya guys Intinya guys ya Dari komentar netizen ini Kita melihat Ya masih ada aja orang yang bilang Gak penting ijazah Yang penting perbuatan Bilang aja gak punya ijazah Terus mau jadi presiden terus Gak apa-apa Bilang aja gak punya ijazah Tinggal bilang Yang penting kan karya Loh Tinggal Pak Jokowi bilang Iya saya gak punya ijazah Umpamanya nih Iya Saya gak punya ijazah Tapi kan karya saya nih Selesai Aku aja selesai Gak usah repot Kalian kalau diminta SIM Atau KTP Begitu aja guys Tunjukin aja Yang lain-lain Gak perlu tunjukin KTP mesim Kenapa kalau ditanya Kok begitu Iya presidennya begitu Masa rakyatnya gak boleh Ya kan Imam presiden Iya kan Masa gak boleh Gak boleh ya Udah gitu aja Gue Bapak Aldo Youtuber rakyat biasa Mohon diri Wabilai tofikul hidayah Waratulah Walinaa Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Ribat Ribat Perkara ijazahnya ribat Kalau punya ya bilang Tunjukin Kalau gak punya ya bilang Udah selesai Bismillahirrahmanirrahim guys Sekarang ada Babe Roland Babe Roti Molen Roti ini dibuat Yang pasti rasanya enak Ada tiga rasa Ada pisang keju Ada tape keju Ada pisang coklat Ini dibuat tanpa bahan pengawet Dan melayani pesanan-pesanan Kalian yang seputaran Jabodetabek bisa Buat nemenin ngopi Buat acara-acara Dan ini karena gue paling suka pisang keju Ini gue dulu yang nyobatnya Dia itu kayak Crunchy-crunchy gitu Depannya itu Nuh 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 tau nuh Nuh Crunchy di depannya Terus di dalamnya empuk Hmm Ya Allah Udah ya Nggak usah lama-lama Kalau gue pengen langsung pesen aja Itu ada nomor WA-nya Nanti gue akan cantumin Ada juga IG-nya Langsung pesen Langsung pesen Murah Segini Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian Nam Suhada Pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat Dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara Maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira Waktulhum badada Wala tuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim Ya munpaqim Amin Ya Rabbalah